Intro Yosef terlihat menangis saat ia mendatangi makam istri dan anaknya kemarin sore. Pada hari ini, kasus ini sudah berjalan 51 hari. Kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Yosef atau suami dari Tuti dan ayah dari Amel bersiarah ke makam keduanya yang berada di TPU Instuning Desa Jalan Jagak Kabupaten Subang, Jumat 8 Oktober 2021 pada sore hari. Ia bersiarah ke makam korban bersama pengacara dan kakaknya. Yosef siarah ke makam untuk mendoakan istri dan anaknya yang menjadi korban pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021. Yosef siarah ke makam untuk mendoakan istri dan anaknya yang menjadi korban pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021. Yosef pun menangis saat berdoa di makam Tuti dan Amel. Saya terus mendoakan, semoga istri dan anak saya diterima di sisi Allah SWT, diterima iman Islamnya. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan istri dan anak saya. Ungkapnya, menurutnya, bahwa dirinya tidak akan pernah busan untuk terus berharap agar kasus pada pembunuh istri dan anaknya itu cepat terkuat dan polisi bisa menangkap pelaku yang sesungguhnya. Kami tidak akan mendahului, kami semua hanya bisa berharap agar kasus ini secepatnya terungkap. Saya hanya minta dukungannya saja pada masyarakat. Ucapnya, sementara sampai saat ini, sudah memasuki hari ke-51, kasus pembunuhan dari Tuti dan Amel masih menjadi teka-teki siapa dalang dibalik semua ini. Karena pihak penyidik masih juga belum bisa menangkap siapa pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Terima kasih telah menonton!